Halo, selamat datang di video Galastis. Di video kali ini aku ingin membuat konten yang membahas tentang pohon yang gak ada buahnya. Mungkin ada beberapa sebutannya, tapi intinya sama, pohon yang gak ada buahnya. Di video kali ini mungkin aku akan sebut Glitz karena selama aku main game Grotopia, baru pertama kali aku lihat ada pohon yang gak ada buahnya. Jadi kita sesuaiin ini dulu lah ya. Dan ini juga mungkin akan diperbaiki, mungkin akan diperbaiki moderatornya atau dibiarkan begitu saja, aku juga gak tau ke depannya kayak gimana. Intinya pas aku rekam video ini pada tanggal 8 Desember 2022, sebenarnya aku agak telat sih, ada beberapa orang yang udah menyadarinya sebelum ini. Tapi masih awal-awal Desember lah ya. Dan banyak, ada beberapa orang yang menyadarinya dan kayak memanfaatkan momen ini untuk dijual. Namanya juga player Grotopia, pasti cari profit kan. Sebenarnya di video kali ini agak gimana ya? Yang pertama, sebenarnya aku sangat saranin kalian untuk buat, kalian buat aja kayak, kayak pen bucket atau tanggram atau superhero card atau ancient block atau apalagi ya. Intinya ada beberapa jenis pohon, nih nih nih, ciri-ciri pohon yang bisa nge-gritz kayak gini, itu pohon yang bisa mengeluarkan beberapa jenis block. Contohnya kayak pen bucket, pen bucket ini, ini kan satu pohon bisa untuk merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan lain-lain kan. Nah, sama juga kayak tanggram, pohon tanggram itu kan, satu pohon tanggram, tanggram seed itu kan bisa mengeluarkan kayak tanggram A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Dan, sama aja sih, intinya pohon yang bisa mengeluarkan beberapa jenis block. Nah, ketika udah ready harvest, udah ready nih, dia tuh bukan hitung-hitungan jam lagi, udah ready, bisa ketika kalian pukul pohonnya, nanti akan keluar, keluar blocknya. Jadi, gak usah dipukul, kalian lihat aja lah, ini agak lucu sih visualnya. Dan ini, aku sangat saranin kalian untuk membuatnya. Ya, untuk jaga-jaga lah, siapa tau kalau kedepannya akan di-fix, dan ternyata masih nge-glitz, kan bisa dijual kan? Lumayan lah, bisa profit kan? Sebenernya ini agak beresiko sih. Beresikonya gini, misalnya kalau mood saya udah perbaiki semua, dan pohonnya akan kembali normal, ya, ya jadi normal, jadi gak nge-glitz lagi, atau gak seperti ini lagi yang ada di video. Jadi, kalian sesuaiin aja lah ya. Dan, tujuan aku buat video ini sebenarnya biar kalian gak kena tipu. Soalnya kan, kalau aku lihat-lihat, yang tau tentang hal ini, ini masih dikit banget. Nyaris beneran dikit banget. Cuman beberapa orang ya lah, yang udah tau. Itu pun mungkin karena kebetulan sih, mungkin mereka buat superhero card, atau mereka buat pen bucket, lah kok hilang katanya kan? Tujuan aku buat video ini juga, salah satunya itulah, untuk biar kalian gak kena tipu. Jadi, kalian kalau ke bui glitch, liat ada yang jual, ya gak usah beli mahal-mahal lah. Ini juga biasa aja sebenarnya, cuman banyak yang gak tau aja. Dan yang ketiga, aku ingin kasih tau, jangan memanfaatkan momen ini untuk nge-scam orang. Nge-scam itu tidak baik. Jadi, jangan, jangan kalian buat pohonnya, lalu kalian jual ke orang yang baru main game Grotopia, yang ketipu atau apa, diiming-imingi akan mahal, kalian jual worthnya, dan profit. Itu, menurut aku itu cara kotor lah, gak usah gitu lah ya. Dan yang keempat, disini aku rekam, dan aku buat videonya, itu untuk dokumentasi aja. Siapa tau ke depannya akan diperbaiki, dan ini kan, kenang-kenangan lah, setidaknya aku dulu pernah buat kayak gini kan. Kemudian, alasan yang kelima, aku juga pengen tau, apakah ada jenis lain lagi, yang bisa, apa ya, apakah ada jenis lain yang bisa, nge-glitch kayak gini. Yang aku tau kan masih dikit ya. Kayak pen bucket dan lain-lain. Kalau kalian tau, kalian bisa komen di bawah. Disini kalau aku liat di forum, itu ada yang posting tentang, ambiguous item 3 missing fruit. Disini dibilang kalau, ya pohonnya hilang. Udah ready harvest, tapi gak ada buahnya. Dan disini ada satu guardian, Windy Play, katanya itu, item ini udah dikasih tau ke, timnya katanya, mereka udah tau beberapa hari lalu. Dan kalau kita liat, disini itu dibilang, mereka itu, kami akan, eh gimana bilangnya, intinya mereka itu, apakah ini disengaja atau tidak, intinya kayak itulah. Dan katanya itu nanti akan dikabarin. Gak tau kapan sih mereka kabarin. Dan aku juga tau hal ini, bukan dari moderator atau apa, tapi aku taunya itu dari player. Jadi memang ini, yang lebih cepat tau, itu memang player sih. Disini kalau kita liat, terjemahannya ini, ini telah dilaporkan ke tim beberapa hari yang lalu, kami akan melihat apakah ini disengaja atau tidak. Tetaplah mengabariku. Itu dari Windy Play ya. Dan kalau ada update, akan aku bahas di video berikutnya mungkin. Di video kali ini, aku cuma ingin kasih tau kalau, nih ada beberapa orang yang memanfaatkan moment nih. Ada yang bilang, sell block 3 without fruit. 100DL. Yeay, ternyata banyak banget orang yang mau cepat kaya. 100DL. Padahal gak ada trik khusus, gak ada apa. Ya, ya begitulah. Karena banyak yang gak tau, makanya mungkin banyak yang bisa ketipu lah kali ya. Dan disini aku juga ingin ulangi lagi. Disini aku gak ngajarin kalian cara untuk nge-scam orang atau apa. Tapi ya, memang ini terjadi aja sih. Sebenernya ini glitch yang biasa-biasa aja sih. Gak ada yang terlalu spesial atau gimana. Dan, ini juga kayaknya glitch yang gak bertahan lama. Mungkin akan diperbaiki secepatnya. Aku juga gak tau. Kalau ada update tentang ini, akan aku kabarin di video berikut mungkin. Atau beberapa hari lagi. Kalau kalian tau tentang update tentang ini, kalian juga bisa komen di bawah. Soalnya kan, video ini kan aku rekamnya tanggal 8 ya. Kalau beberapa hari lagi ada update, ya, kalian sesuaiin aja lah. Kalian komen di bawah aja. Disini aku ingin kasih lihat, cara untuk membuatnya itu sebagai gampang banget. Gak perlu trik khusus sebenernya. Cuman beberapa pohon yang aku sebutin tadi, yang ketika udah ready harvest, dan pohonnya gak keluarin buah. Ya, memang segampang itu sih. Tapi ini kan momennya. Sebenernya juga termasuk momen sih. Takutnya, nanti setelah udah beberapa hari, udah di fix, dan ini masih tetap nge-glitch, takutnya ini bisa jadi profit kan, bisa jadi item koleksi. Soalnya kan kita kalau lihat-lihat kan, ada beberapa jenis glitch kan dibiarin. Dibiarin begitu aja, ada yang beberapa glitch yang diperbaiki. Jadi, glitch ini agak beresiko sih. Kalau kalian mau, kalian buat aja. Kalau kalian gak mau, yaudah, hirawin aja. Kemudian, selain pen bucket, sebenernya aku pengen sih, pengen lihat kalau block apa saja yang bisa nge-glitch kayak gini, yang gak ada buahnya. Kalau bisa, kalian coba buatlah satu word yang isinya itu tentang pen bucket, superhero card, kemudian ancient block, kemudian apalagi ya, tanggram atau ada pohon lain lagi gak. Kalau ada, kalian bisa komen di bawah, atau kalian buat aja wordnya. Nanti akan aku review mungkin, atau aku buat di video berikut mungkin. Kayak lebih seru aja sih, lihat ada banyak jenis pohon yang udah ready harvest, tapi gak ada buahnya gitu. Sebenernya aku gak tahu apakah pohon-pohon yang seperti ini itu bisa dijual mahal atau tidak, apakah ada yang ketipu atau tidak, atau gimana, aku juga gak tahu. Kayaknya harganya pasti murah sih kalau pohon kayak gini. Soalnya ini juga termasuk glitch yang baru dan biasa aja, tapi kalau disimpan beberapa tahun lagi, siapa tahu bisa jadi duit, atau bisa jadi berapa DL kan, lumayan kan. Kalau kalian tahu tentang glitch apalagi yang terjadi belakangan ini, kalian bisa komen di bawah juga. Soalnya lumayan seru lah, bahas beberapa glitch yang terjadi belakangan ini. Apalagi kan Grotopia lagi, sering-seringnya blunder kan. Kadang buat salah ini, buat salah itu, jadi hal-hal kecil yang ujung-ujungnya bisa jadi ada celah profit lah. Apalagi ya? Mungkin sekian dulu untuk sih video kali ini. Makasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Kalau kalian punya pendapat sendiri tentang pohon yang gak ada buahnya, kalian bisa tinggalin di komen. Dan kalian bisa lihat-lihat aja lah, baca-baca di forum, atau baca-baca di Discord, atau sumber apa lagi ya, kira-kira moderator kasih tahu ya. Twitter kayaknya mereka ada kasih. Nggak sih, Twitter nggak sih. Forum lah. Kalau kalian mau baca, kalian bisa aja baca di Grotopia Forum, ketik aja di Google, itu pasti ada kok yang kasih tahu. Kemudian di Discord, itu juga ada banyak kok, yang nanya-nanya. Kalau sempat lah, kalau ada update tentang ini, akan aku buat di video yang baru. Jadi kalian tungguin aja lah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Makasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.